Satu lagi pesepak bola asal Sulawesi Selatan yang memiliki andil besar membawa tim Nas Garuda menuju final Piala AFF 2020. Sosok anak muda yang menjadi bintang di AFF 2020 tak lain adalah Irfan Jaya. Berikut ulasannya. Irfan Samalingkumi atau lebih dikenal dengan nama Irfan Jaya adalah pesepak bola kelahiran Bantaeng 1 Mei 1996. Irfan adalah pemain sepak bola Indonesia yang bermain untuk klub PSS Leman di Liga 1 sebagai penyerang sayap. Pada tahun 2017, Irfan Jaya memulai debut profesionalnya dengan menandatangani kontrak bersama Persebaya Surabaya hingga 2021. Debutnya di klub ini dimulai pada 20 Juli 2017 dari bangku cadangan saat Persebaya menang 1-0 atas Madiun Putra FC di Stadion Wilis pada pertandingan Liga 2 2017. Irfan Jaya pindah ke PSS Leman sebelum Turnamen Pramusim Piala Menpora 2021. Kejuaraan AFF 2020 bukanlah kejuaraan pertama yang diikuti oleh Irfan Jaya. Pasalnya tahun 2018 yang lalu, Irfan Jaya juga dipercaya memperkuat sekuat Garuda. Sepanjang karir sepak bola profesionalnya, Irfan Jaya telah berhasil menerima sejumlah penghargaan. Di antaranya medali emas Porda Sulawesi Selatan 2014, mengangkat tropi juara Liga 2 tahun 2017, dan menjadi pemain terbaik Liga 2 2017. Di ajang AFF 2020 ini, Irfan Jaya menjadi salah satu pemain yang menjadi ujung tombak sekuat Garuda dan sangat aktif mencetak gol. Selama ajang AFF 2020, Irfan Jaya telah mengoleksi tiga gol dan berpeluang menjadi top skor. Selisih satu gol dari tiga pemain yang menempati daftar gol terbanyak sementara Piala AFF 2020.